Halo Leo kita akan bacakan readingan untuk Leo ini mungkin sudah beberapa orang sudah kejadian belum kejadian atau tidak kejadian sama sekali kalau bukan tarikanmu maka bukan tarikan disini Leo Leo apa yang terjadi dengan Leo ada hard kebalik Leo ini energinya orang yang tidak memakai hati orang yang tidak memakai cinta tidak tidak menyertakan cinta atau orang yang tidak mengenal cinta disini Lady garden man disini Leo berhadapan dengan berpasangan ya ini man dan lady disini bertemu tapi tidak melibatkan hati bertemu tapi tidak melibatkan hati seseorang disini sudah tidak lagi berpikir memakai hati tidak lagi mau melibatkan hati kenapa ya mungkin karena kemarin kemarin itu memakai hati kecewa sekarang ketemu yuk nggak papa tapi tidak memakai hati dengan dengan kata lain kalau bertemu ada kemungkinan dia tersakiti lagi seperti kemarin dia tidak terluka karena pengalaman kemarin sudah mengajarkan apa yang terjadi page of one three of coins disini sudah nggak mau lagi ya mungkin karena pernah terluka ya jadinya sudah sudah nggak sama gitu loh udah ketemu mungkin jadian lagi ketemu ngomong-ngomong tapi enggak ada feelnya enggak ada enggak masuk enggak udah nggak mau main-main sudah tidak mau dipermainkan lagi six of cup ya ini bernostalgia bernostalgia ada orang yang kekanak-kanakan atau yang terlibat dengan hubungannya bersama anak kecil page of coin wah ini nggak bisa memulai sama sekali sudah sudah nggak mau ten of ten of wands kebal keberatan udah berat bebannya ada sesuatu yang tidak jadian di zaman dahulu ada sesuatu yang digagalkan ada sesuatu yang tidak berhasil di zaman dahulu membuat pertemuan kali ini ini berat banget udah nggak main hati karena sudah belajar dari pengalaman masa lalu kemarin sudah belajar dari pengalaman Leo Leo atau disini beberapa orang disini beberapa orang itu three of wands beberapa orang disini juga mengalami masa-masa dimana ya ini seseorang menarik diri entah ini Leo nya atau pasangannya Leo menarik diri menarik diri ya tetap saya tetap lelakimu saya tetap wanitamu tapi saya sudah pintar dari kemarin bukan nggak pakai logika sekarang pakai logika sehingga hubungan ini tidak sama lagi kenapa ya sudah terlukai sudah sembuh dan sekarang bertemu lagi the chariot sudah move on dari sakit hati sudah pintar three of wands three of wands ya disini ada orang-orang yang kembali kepada Leo atau Leo kembali kepada wanitanya atau ada wanita-wanita yang kembali kepada Leo disini ada seseorang yang kembali three of cup ketemu ketemu nanti ketemu sudah nggak mau lagi dia disini sudah ace of cup sekali lagi tanpa hati karena zaman dahulu ya ketemu tapi nggak ini the emperor kebalik ada seseorang yang karena disini kartunya the lady jadi disini ada seseorang lelaki itu yang melukai wanitanya nine of cup kebalik ya rasanya sudah hilang ace of cup temperance six of coin ya tentang keuangan berbagi tentang pilihan lain tentang tidak lagi mengambil resiko tidak lagi melakukan dan tidak mau lagi kehilangan ini digantung hubungannya udah bener-bener udah kita kayak gini aja deh gitu loh kita nggak usah terlibat menjadi kita nggak usah pacar-pacaran lagi udah begini aja udah nyaman kok gitu loh king of coin kebalik ya karena ada seseorang yang melukai karena ada seseorang yang kemarin itu hanya butuh duitnya saja memanfaatkan saja sehingga salah seorang disini merasa ah mundur ah gitu loh saya memang mencintai dia tapi sekali ini otaku yang bicara bukan hatiku gitu ya ini ada orang-orang yang yang ini ada orang-orang yang kembali your dreams your idealization be part of something overwhelming ya ada seseorang disini yang mimpinya ternodai as like or that issue getting and using power use other people resources pernah ternodai pernah hancur disini seseorang pernah menghancur di dalam hubungan ini seseorang pernah hancur dan tiba-tiba orang ini muncul lagi meminta maaf terus jadian lagi nanti dulu saya mungkin mau masih mau bersama kamu lagi tapi ada tapi nya nah itu sederetan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menodai ini menodai kepercayaan menodai hubungan menodai cinta ada syarat yang harus dipenuhi service to others what is good for us your work ya jadi disini hanya sekedar ya saya happy gitu aja communicate on lies let your mind tell you how to ya disini pakai pikiran udah nggak pakai udah nggak pakai hati lagi udah udah paham caranya mengatur energi kayak gitu jadi nggak mau lagi terjebak di suasana sedih suasana dimanfaatkan gitu loh ya disini ada orang-orang yang menghandle energinya dengan berani kita lihat energi Leo dengan 12 zodiac Leo dengan Eris Leo dengan Eris Leo dengan Eris the confronting action ada pertikaian ada pertikaian Leo dengan Eris ada orang yang gak pake pikiran ada orang yang terbuka pikirannya jadi gak mau lagi udah dihadapi jadi disini ada ada pengkhianatan ini dihadapi kamu udah keseringan mengkhianati saya ibarat kata gitu dihadapi ini menghadapi kenyataan pahit lah ibarat kata gitu menghadapi segala yang terbuka segala bentuk yang meledak-ledak disini ada energi meledak-ledak emosi yang membara kayak Taurus Leo dengan Taurus Leo dengan Taurus Leo dengan Taurus extraordinary power of prayer the highest and lowest aspect control the situation ada sesuatu kekuatan dari doa doamu ada sesuatu power ya kekuatan yang muncul yang tiba-tiba kamu biasanya ya ini Leo dan Taurus ini biasanya mereka mungkin selalu benturan gitu ya nah kali ini mereka memakai kewarasan luar biasa ada power dari doa jadi ada kayak panduan dari semesta begini caranya kalian bersikap sehingga tidak terjadi benturan kayak gitu energinya Taurus dengan Leo the lovers trust issue ya disini ada orang-orang yang mencintai tapi ternodai itu loh tadi itu loh kartunya mencintai tapi ternodai oleh yang dimanfaatkan cuman duitnya aja kamu mau gitu cuman saya disuruh masak terus di rumah nah kayak gitu jadi disini ada ada apa ya krisis kepercayaan sehingga disini ada turun turun tangan dari semesta untuk memperbaiki dari doa-doa dari Leo dan Taurus Gemini Taurus dengan Gemini eh sorry Leo dengan Gemini Leo dengan Gemini Leo dengan Gemini Leo dengan Gemini your destiny where you are going your career ya disini ada dipertanyakan kamu mau kemana Leo kamu mau kemana Gemini karena ini kartunya mereka berdua mau kemana nggak jelas ini kalian berdua ini two of cup kebalik nggak ada rasa cinta tidak ada page of coin kebalik four of swords ya ada pikiran pikiran yang dipertahankan ada pikiran-pikiran lama yang dipertahankan ya jadi ini ibarat kata masih terpaku kepada pola pemikiran yang saya biasa memanfaatkan saya biasa begini sehingga terjadi benturan disini Gemini ditanyain kamu kemana sih kok terjadi benturan terus nah karena mempertahankan sesuatu yang tidak cocok seven of ones mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diterima gitu ini dipertahankan sehingga kartunya bertanya kamu mau kemana apa tujuan hidupmu dengan benturan-benturan ini Leo dengan cancer Leo dengan cancer Leo dengan cancer Leo dengan cancer seeking oneness with all there is keep your involvement hidden mencari penyatuan dari semua yang terpecah-pecah ya disini ada orang yang tiba-tiba melihat suatu jalan keluar tiba-tiba melihat jalan keluar the knight of swords sesuatu yang tidak dipikirkan queen of coin ada orang bohong sesuatu yang tidak dipikirkan saya tahunya misalnya ini Leo dengan cancer saya tahunya si Leo atau si cancer ini dia malas nah ternyata diketahui oh saya tahunya cancer atau Leo ini malas ternyata dari orang lain bukan saya mengetahui sendiri saya dong yang salah kayak gitu ini energinya cancer Leo sekarang Leo dengan Leo Leo dengan Leo Leo dengan Leo methods for the healing power menganalisa demonstrate real life ya disini baru menyadari baru sembuh baru kenapa saya merasa tersakiti ternyata ulah saya sendiri terlalu percaya sama orang terlalu mementingkan kenyamanan saya sendiri tidak mementingkan orang lain ini energinya Leo dengan Leo the star menjadi petunjuk ada seseorang yang menjadi ada seseorang yang menunjukkan jalan kepada Leo ya ini Leo dengan Leo ada seseorang yang menunjukkan jalan kepadamu dimana engkau selama ini salah dan seseorang menyadari iya ya saya ternyata membuat suatu atau bertahan kepada suatu prinsip itu berdasarkan sesuatu yang tidak masuk akal kayak gitu akhirnya seseorang menyadari Leo dengan Virgo Leo dengan Virgo demonstrate realize menyadari juga wah ini ini kartunya bagus nih banyak orang-orang sadar ketemu Leo kartunya bagus nih banyak orang-orang sadar dead belum berakhir Virgo ada sesuatu yang disadari bahwa kamu belum putus misalnya gitu ini ada juga ya energinya gini realize ini adalah menyadari bahwa oh saya ternyata salah pilih oh salah salah seorang lagi disini menyatakan oh ternyata kamu sudah menikah oh ternyata kamu sudah punya pacar oh ternyata kamu sudah punya pekerjaan oh ternyata kamu gak mencintai saya oh saya baru tahu gitu ini energinya abis Virgo Libra Leo dengan Libra Leo dengan Libra Leo dengan Libra your willpower keinginanmu what you think you know about do it your own way spiritual values disini ada orang-orang yang kekeh orang-orang yang maju berdasarkan kebulatan tekad maju move on sudah tidak mau lagi tidak pakai perasaan disini orang-orang yang move on what you think you know about yaudah tinggalin semua kamu pikir kamu pikir segala sesuatunya bisa berjalan baik dengan sendirinya maka kamu akan mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri ini kepercayaan tinggi luar biasa untuk mengubah suatu keadaan ya Leo dengan Libra Leo dengan Scorpio Leo dengan Scorpio by making the right connection the idea of question the idea of question tanya tanya get your ideas going the idea of question membuat suatu keputusan benar the tower the tower melinggalkan sama sekali membersihkan bukan saja menghancurkan tapi sudah bersih sudah saya tidak mau hubungan ini lagi disini membuat suatu keputusan yuk kita ringkas-ringkas tiketnya ternyata salah udah dibuang aja tiketnya kayak gitu ini energinya membuat suatu keputusan yang benar-benar pasti gitu loh sudah benar-benar yang yang lama udah gak diingat lagi sekarang Sagittarius Leo Sagittarius remember reconsider now it's not the time Sagittarius dengan Leo bukan waktu yang tepat bukan waktu yang tepat four of cups ya tertolak tertolak Sagittarius dengan Leo disini ada seseorang yang menolak king of coin king of coinnya kebalik ternyata seseorang mungkin disini kenapa ditolak ya mungkin sudah punya hubungan kenapa kamu menghubungi saya padahal kamu sudah punya hubungan di luar kayak gitu ini energinya sekarang dengan Capricorn Leo dengan Capricorn Leo dengan Capricorn Leo dengan Capricorn patiently what you want get what you need sabar sabar inside to understand the wisdom ya ini harus memakai kebijaksanaan Leo dengan Capricorn sabar ambillah apa yang kamu butuhkan Queen of Swords ada orang yang berbohong kamu sudah cukup menunggu terlalu lama disini Capricorn dengan Leo ada salah seorang disini yang berbohong setelah menunggu sekian lama ternyata apa yang dijanjikan tidak muncul itu hanya ilusi saja ini ada kebohongan kemudian Aquarius Leo dengan Aquarius Leo dengan Aquarius as life or death issue getting the using power use other people resources ini masalah hidup dan mati ini ada sesuatu yang benar-benar urgent sesuatu yang benar-benar penting sesuatu yang benar-benar mendesak temperance gak sabar untuk Aquarius disini ada energi ada seseorang yang menanti tidak sabar sehingga disini melakukan suatu kesalahan mungkin mungkin ini ya membuat surat palsu karena surat yang lamanya tidak jadi-jadi udah kelamaan saya buat sendiri aja nah ini nanti akan terjadi masalah ya ini untuk Leo dan Aquarius dengan Pisces as you did in the past seperti yang kamu lakukan zaman dahulu Leo dengan Pisces disini ada kemenangan ada kemenangan ada kemenangan karena berdasarkan kasih sayang berdasarkan ya memenangkan memenangkan suatu masalah dengan kasih sayang ini energinya ini energinya bagus oke Ace of Cup ini semua tentang cinta ya pakai hati melakukan segala hal segala sesuatu dengan hati ya sehingga tidak ada yang merasa tidak tidak ada orang yang merasa dimanfaatkan disini ya melakukan apapun bahkan untuk untuk menyapu rumah saja harus pakai hati gitu supaya apa yang tebaran cinta tebaran kasih di dalam rumah di dalam pekerjaan itu adalah kuncinya ya ini untuk Leo terima kasih Manik disini dari Mistik Mistika sehat selamat semangat semuanya ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati